Intro Dilansir dari RMOL, Jokowi serahkan 54 bidang industri kepada asing. Rizal Ramli bilang, kok kayak sudah putus asa? Pemerintahan Jokowi-Dodo seharusnya memberikan kesempatan kepada rakyat dan UKM untuk berusaha. Dalam bidang industri yang baru saja dilepaskan dari daftar negatif investasi atau DNI, keputusan pemerintah untuk memberikan peluang kepada pihak asing menguasai hingga 100% bidang-bidang itu sangat memprihatinkan. Di mata ekonomi senior, Dr. Rizal Ramli, Presiden Jokowi-Dodo tampak seperti orang yang sudah berputus asa. Ia tak sungkan menegur langsung Jokowi lewat akun Twitter. Mas Ed Jokowi, kok ini kayak sudah putus asa? Sektor-sektor yang seharusnya untuk rakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing. Seperti warung internet, rendah, pengupasan umbi-umbian, jasa survei, konten internet, dan lain-lain. Terus rakyat mau jadi kulis saja. Tulis Rizal Ramli, yang pernah menjadi menko kemaritiman dan seberdaya. Rizal juga berharap, Jokowi mau membatalkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat ini. Sama sekali tidak ada roh trisakti dan nawacitanya. Kok tega-teganya, ladang bisnis untuk rakyat, UKM, mau diberikan 100% sama asing. Ini kampanye yang buruk sekali. Demikian Rizal Ramli. Sub indo by broth3rmax